Di sisi lain, King-King melihat Kiansun sedang tertidur Ia yang sangat dendam kepadanya lalu mengatang-ngatainya Siapa sangka Kiansun tidaklah tidur Dan mendengarkan semua makiannya tersebut King-King yang ketakutan segera kabur dari sana Sesaat ia menjadi penasaran kepada King-King Karena apabila dekat dengannya Ia selalu teringat masa lalu yang ia sendiri tidak mengetahuinya Dan seperti mengenal King-King sejak lama Kembali ke mereka Sehabis dari pasar Long Yan memberikan sebuah boneka naga Yang terbuat dari kertas Lu Ying sangat takjub melihatnya Karena bagian dari sudut kertas itu Sangat mirip seperti seekor naga kecil Long Yan menjawab Boneka kertas itu satu-satunya di dunia Khusus ia buat untuknya Mendengarkan hal itu Lu Ying merasa tersanjung dan tersipu malu Lalu ia pun dibawa oleh Long Yan ke taman Dan mengubah pakaiannya menjadi sangat indah Di sana Long Yan juga membuat suasana menjadi sangat romantis dan indah Ia pun memberanikan diri untuk menyatakan cintanya Dan mengajak Lu Ying untuk menikah Sontak Lu Ying sangat terkejut dan menjadi salah tingkah Ia pun menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu Di waktu bersamaan King King hendak berdandan Untuk menutupi tanda meteor di jidatnya Kian Sun datang ke sana untuk membantunya Melukis jidatnya agar terlihat cantik Namun nyatanya Kian Sun mengerjainya Hal itu membuat King King sangat bersedih Karena diperlakukan seperti itu Merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan Kian Sun melukis sekali lagi Dan hasilnya sangatlah indah Yang membuat King King sangat senang Setelah Kian Sun keluar Ia sebenarnya tadi berusaha untuk menghilangkan Tanda meteor di jidatnya itu Namun berulang kali ia coba Selalu saja Tanda tersebut kembali lagi Karena hal itu ia penasaran Siapa King King sebenarnya Dan ia pun hendak mencari tahu identitasnya Secara bersamaan Mereka berdua sama-sama memiliki perasaan Seperti Dejavu Dejavu adalah suatu peristiwa Yang pernah terjadi Namun terulang kembali di masa depan Kembali ke Longyan Ia lalu mengajak Lu Ying terbang ke langit Dan kali ini Lu Ying sudah tidak ketakutan Seperti sebelumnya Lalu kita diceritakan Saat dahulu kala Perang antara Dewa dan Iblis Telah mengacau tiga dunia Hingga akhirnya Dewi Nuwa menggabungkan Kekuatan spiritual Yin Untuk membuat segel jaring Di dunia langit Untuk mengunci Roh Iblis Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian Segel jaring langit Secara perlahan mulai longgar Sehingga muncul celah Yang membuat Sebagian roh Iblis Bisa keluar Setelah Dewi Nuwa tiada Kekuatan spiritual Yin Dimasukkan ke dalam tubuh Seorang manusia Yang kelak Jiwa dari manusia itu Akan digunakan kembali Untuk memperkuat Segel jaring Yang membelenggu Roh Iblis Kembali ke masa sekarang Kian Sun Diberi perintah oleh Kaisar langit Untuk mengecek Siapa manusia Yang memiliki Kekuatan spiritual Yin Saat dicek Menggunakan buku takdir Ia pun tahu Yang memilikinya Seorang wanita Yang bernama Xiao Su Namun disana juga tertulis Xiao Su Telah melakukan sumpah Bersama seorang wanita Yaitu Lu Ying Untuk menjadi saudara angkat Apabila jiwa Xiao Su diambil Maka secara otomatis Lu Ying Juga akan ikut tewas Ia pun lalu Memerintahkan pasukannya Yang bernama Bi Sing Untuk segera turun ke bumi Dalam menarik Jiwa Xiao Su Apapun yang terjadi King King Yang mendengarkan hal tersebut Menjadi panik Ia pun kembali ke kamarnya Dan merasa bingung Harus melakukan apa Namun sesaat Kemampuannya telah kembali Ia pun berubah bentuk Menjadi burung Untuk kabur dari sana Di sisi lain Long Yan Sekali lagi Menyatakan perasaannya Kalau ia menyukai Lu Ying Dan ia ingin menikahinya Lu Ying Tanpa berfikir panjang Menerima cintanya itu Dan siap Menikah dengannya Long Yan Menunjukkan sebuah Lingkaran bintang Sebagai simbol cintanya Dan memasukkan Lingkaran bintang itu Kedalam sebuah kitab Yang ia berikan Kepada Lu Ying Semenjak hari itu Hubungan mereka berdua Pun semakin lama Semakin dekat Satu sama lain Singkat cerita Malam hari pun tiba Bangsa iblis Yang telah mendapatkan Informasi Kalau Xiaosu Memiliki Kekuatan spiritual Yin Lalu hendak Membunuhnya Sebelum Pavilion Lofeng Lebih dulu Mendapatkan jiwa Xiaosu Menyadari adanya iblis Di area tersebut Xiaosu Segera keluar Menuju kereta ibunya Ia pun terluka Akibat diserang iblis tersebut Beruntung Pengawal Sudah menyiapkan Obor api Yang dapat menakuti Iblis serigala itu Keesokan harinya Lu Ying Kembali ke rumah Dan mendapatkan informasi Kalau Xiaosu terluka Ia pun menjadi panik Dan segera Menghampirinya Terlihat Nyawa Xiaosu Dalam kondisi Sekarat Bibirnya Juga Membiru Akibat racun Yang telah menjalar Keseluruh tubuhnya Ia lalu menemui Long Yan Untuk menceritakan Semuanya itu Long Yan Tentu saja Tidak ambil diam Ia lalu kembali Menemui Lukman Untuk meminta Obat spiritual Setelah mendapatkannya Obat tersebut Segera diberikan Kepada Xiaosu Namun sayang Semuanya terlambat Jiwa milik Xiaosu Telah ditarik Oleh Pavillion Lofeng Long Yan Segera pergi Untuk menemui Kian Sun Untuk meminta Jiwa Xiaosu Dikembalikan Pasukan Yang berjaga Di sana Mencoba Menghalangi Jalannya Namun Dengan mudah Dihabisi Lalu ia pun Berduel Dengan Kian Sun Yang mencoba Menghalangi Jalannya Mengetahui Long Yan ingin Mengambil jiwa Milik Xiaosu Kian Sun Berkata Apabila ia Tetap bersikeras Long Yan Harus Menikahi Xiaosu Dan mengulang Kembali Ujian Yang telah Diberikan oleh Kaisar Langit Kepadanya Itulah Salah satu Persyaratan Yang harus Dilakukannya Terpaksa Long Yan Menyetujui Persyaratan Tersebut Karena nyawa Xiaosu Dan Lu Ying Saling terhubung Apabila Xiaosu Mati Maka Lu Ying Juga akan mati Itu yang tidak Yang tidak diinginkannya Lalu kemudian Xiaosu Diserahkan Kepadanya Melihat Long Yan Xiaosu Sangat berterima kasih Karena sudah Mau menyelamatkan Hidupnya Sesaat Bi Xing Bertanya Kepada Kian Sun Kenapa Ia melepaskan Jiwa Xiaosu Begitu Saja Kian Sun Menjawab Apabila Ia terus Bertarung Melawan Long Yan Maka Pavilion Lofeng Akan Hancur Karena Mereka Tahu Kekuatan Dari Dewa Raja Naga Ini Sangat Begitu Kuat Ia Akan Memikirkan Rencana Lain Untuk Mengambil Kembali Jiwa Xiaosu Long Yan Lalu Memasukkan Jiwa Xiaosu Ketubuhnya Semula Dan Berkata Kepada Lu Ying Kalau Xiaosu Akan Baik-baik Saja Tanpa Ia Menceritakan Kalau Ia Saat Ini Harus Menikahi Xiaosu Sebagai Salah Satu Persyaratannya Lalu Ia Membawa Lu Ying Keluar Dengan Sangat Terpaksa Long Yan Memutuskan Hubungan Mereka Dan Tidak Jadi Untuk Menikah Sontak Hal Tersebut Membuat Lu Ying Sangat Terkejut Sekaligus Kecewa Ia pun Ingin Tahu Alasannya Namun Long Yan Tidak Mau Mengatakan Alasannya Lu Ying Yang Merasa Bersedih Dan Kecewa Lalu Pergi Dari Sana Setelah Berkata Seperti Itu Long Yan Tiba-tiba Merasakan Sakit Hati Karena Sudah Mencapakan Wanita Yang Ia Sayangi King King Yang Mengetahui Semuanya Berusaha Menghiburnya Di Sana Namun Justru Ia Yang Dimarahi Sementara Itu Qian Sun Terus Kepikiran King King Yang Sudah Tidak Berada Di Pavilion Miliknya Bising Ingin Segera Menangkapnya Kembali Namun Dicegah Oleh Qian Sun Terlihat Lu Ying Masih Bersedih Sambil Memegang Lukisan Pemberian Dari Long Yan Ia Tidak Menyangka Long Yan Akan Menghianatinya Seperti Ini Sesaat Long Yan Datang Menghampirinya Untuk Mengucapkan Maaf Dan Memberikan Salam Perpisahan Dan Setelah Itu Ia Pun Pergi Hari Pernikahan Pun Segera Diselenggarakan Long Yan Menggunakan Duplikat Dirinya Untuk Menikah Dengan Xiao Sementara Ia Melihat Dari Kejauhan Dengan Tubuh Tidak Terlihat Di lain Tempat Dewa Ziyan Datang Mahampiri Kiansun Dan Memberikan Sebuah Barang Yang Berguna Untuk Menarik Jiwa Xiao Su Mereka Harus Cepat Bertindak Agar Kekuatan Spiritual Yin Bisa Digunakan Kembali Untuk Memperkuat Segel Jaring Yang Membelenggu Roh Iblis Karena Apabila Tidak Maka Dunia Manusia Akan Tertimpa Kekacauan Mereka Sebagai Dewa Berkewajiban Menjaga Umat Manusia Di Waktu Bersamaan Kini Datang Seorang Pria Yang Merupakan Sepupunya Xiao Su Yang Bernama Yuan Lu Ying Sebagai Pelayan Harus Melayaninya Dengan Baik Long Yan Menjadi Kesal Dan Terbakar Api Cemburu Tanpa Sadar Ia Menggunakan Kekuatannya Untuk Mengganggu Yuan Hingga Terjatuh Ia Pun Kembali Ke Istananya Untuk Minum Minum Sampai Mabuk Di Sana Lukman Sebagai Dewa Takdir Mengatakan Kalau Sebentar Lagi Keluarga Xiao Su Terkena Bencana Dan Dianggap Sebagai Pengkhianat Oleh Pihak Kerajaan Laki-laki Akan Dibunuh Sedangkan Para Wanita Di Keluarga Xiao Su Akan Dijadikan Budak Mendengarkan Hal Tersebut Ia pun Segera Kembali Ke Dunia Manusia Sementara Itu Ayah Xiao Su Saat Ini Berencana Menikahkan Yuan Dengan Lu Ying Karena Bagaimanapun Juga Lu Ying Sudah Dianggap Seperti Anaknya Sendiri Agar Kelak Status Lu Ying Tidak Lagi Menjadi Pelayan Di Keluarga Mereka King King Sangat Terkejut Akan Kehadiran Kian Sun Ia Yang Tahu Kalau Kian Sun Berencana Kembali Mengambil Jiwa Xiao Su Segera Pergi Dari Sana Dan Mengambil Barang Yang Dipegang Oleh Kian Sun Ia Lalu Menuju Ke Long Yan Untuk Memberitahukan Semuanya Melihat Kian Sun Di sana Long Yan Segera Membawanya Pergi Dari Tempat Itu Di Sebuah Tempat Ia Bersama Kian Sun Kembali Bertarung Namun Terlihat Jelas Di Sini Kian Sun Kalah Melawannya Lalu Setelah Itu Long Yan Menghancurkan Barang Milik Kian Sun Yang Berguna Untuk Menarik Jiwa Xiao Su Ia Tidak Peduli Apapun Yang Terjadi Yang Terpenting Ia Tidak Akan Membiarkan Xiao Su Dan Lu Ying Menjadi Tewas Kian Sun Menjelaskan Di Tubuh Xiao Su Terdapat Kekuatan Spiritual Yin Yang Berguna Untuk Memperkuat Segel Jaring Namun Tetap Saja Long Yan Tidak Peduli Dan Pergi Dari Sana Lu Ying Dipanggil Oleh Xiao Su Untuk Memberitahukan Kalau Ayahnya Ingin Menikahkan Lu Ying Dengan Sepupunya Sontak Hal Itu Membuat Lu Ying Sangat Terkejut Ia Pun Sempat Menolak Perjodohan Itu Namun Sesaat Long Yan Datang Kesana Dan Meminta Ia Menuruti Perkataan Dari Ayah Xiao Su Karena Itu Yang Terbaik Untuk Dirinya Lu Ying Lalu Menyendiri Dan Bersedih Karena Tak Menyangka Long Yan Akan Berubah 180 Derajat Ternyata Long Yan Telah Mengetahui Cara Untuk Memutuskan Ikatan Antara Xiao Su Dan Lu Ying Di Saat Itu Lu Ying Harus Menikah Dengan Seseorang Apabila Itu Dilakukan Maka Apabila Xiao Su Mati Lu Ying Tidak Akan Mati Sumpah Saudara Yang Mereka Lakukan Akan Terputus Demi Keselamatan Lu Ying Long Yan Mau Tidak Mau Membuatnya Menikah Dengan Seorang Pria Meskipun Hatinya Begitu Sakit Kalau Wanita Yang Ia Cintai Menikah Dengan Pria Lain Long Yan Lalu Mendekatinya Dan Menghapus Semua Kenangan Yang Pernah Mereka Lalui Dan Seakan Akan Yuan Yang Selalu Bersama Dengan Lu Ying Setelah Melakukan Itu Lu Ying Pingsan Di Tempat Dan Ia Pun Dibawa Kembali Ke Kamarnya Long Yan Memerintahkan King King Untuk Menjaganya Hari Pernikahan Pun Telah Tiba Lu Ying Berjalan Menggunakan Gaun Pengantin Sedangkan Long Yan Berada Di Sampingnya Namun Tidak Terlihat Jelas Di Sana Lu Ying Seperti Merasakan Kehadiran Seseorang Di Sampingnya Lalu Setelah Selesai Menikah Lu Ying Sedikit Bisa Mengingat Masa Lalunya Namun Pria Yang Ia Lihat Itu Terlihat Samar Samar Seketika Long Yan Menghentikan Waktu Dan Mencium Nya Di Sana Sementara Itu Kiansun Menemui Lukman Ia Ingin Mengetahui Masa Lalu Tentang Dirinya Lukman Lalu Menunjukkan Sebuah Buku Masa Lalu Mengenai Semua Dewa Dan Tertulis Kiansun Adalah Seorang General Di Dunia Langit Yang Pernah Melakukan Kesalahan Besar Kaisar Langit Menghukumnya Dan Menempatkan Ia Sebagai Ketua Pavilion Lofeng Namun Anehnya Di Sini Kesalahan Apa Yang Pernah Dilakukannya Tidak Tertulis Di Sana Yang Membuat Ia Penasaran Ditambah Lagi Ingatannya Di Lagi-Lagi Lu Ying Bermimpi Bertemu Dengan Seorang Pria Yang Tak Lain Adalah Longyan Namun Ingatannya Masih Samar-samar Setelah Terbangun Ia pun Merasa Heran Kenapa Selalu Bermimpi Seperti Itu Ia Lalu Segera Kembali Ke Kamar Lamanya Untuk Mencari Sesuatu Ia Lalu Menemukan Naga Kertas Dan Mencoba Mengingat Siapa Yang Telah Memberikan Kepadanya Namun Tetap Saja Ia Tidak Bisa Mengingat Apa- Apa Longyan Yang Berada Di Sana Terus Memperhatikan Gerak Geriknya Secara Perlahan Ingatan Lu Ying Mulai Kembali Dan Ia Mengingat Terdapat Sebuah Lukisan Yang Ia Kubur Di Taman Ia Lalu Segera Kesana Untuk Mencarinya Namun Lukisan Itu Telah Menghilang Singkat Cerita Apa Yang Dikatakan Oleh Dewa Takdir Yaitu Lukman Akhirnya Terjadi Keluarga Siausu Difitnah Sebagai Pemberontak Yang Bersekutu Dengan Kerajaan Musuh Alhasil Semua Keluarga Siausu Dibunuh Dibunuh Beserta Orang Tuanya Siausu Yang Mengetahui Keluarganya Telah Dibunuh Menjadi Sangat Bersedih Dan Memarahi Long Yan Yang Tidak Membantu Padahal Ia Suaminya Sendiri Yang Memiliki Kekuatan Long Yan Tidak Berkata Apa-apa Dan Langsung Pergi Dari Sana Semenjak Hari Itu Siausu Menganggap Kehadiran Long Yan Membawa Malapetaka Untuk Keluarganya Dan Sangat Membencinya Sementara Itu Lu Ying Baik-baik Saja Karena Tinggal Di rumah Keluarga Milik Yuan Yuan Mengabarkan Keluarga Siausu Telah Dibunuh Atas Tuduhan Pemberontakan Kepada Kerajaan Dan Menyisakan Siausu Sendirian Yuan Berkata Semuanya Ini Pasti Diakibatkan Oleh Long Yan Yang Membawa Malapetaka Ini Tanpa Sadar Ia yang Berkata Seperti Itu Long Yan Berada Di Sana Namun Tidak Terlihat Ia pun Kembali Ke istana Untuk Minum-minum Bersama Lu Sambil Memikirkan Bagaimana Caranya Agar Ia bisa Kembali Lagi Bersama Dengan Lu Ying Lukman Berkata Satu-satunya Cara Adalah Membuat Lu Ying Meninggal Dengan Begitu Lu Ying Bisa Berenkarnasi Menjadi Seorang Manusia Namun Resikonya Lu Ying Terlahir Sebagai Manusia Baru Tidak Akan Mengenalnya Tak Lama Kemudian King Ying Datang Kesana Untuk Mengabarkan Kalau Lu Ying Sedang Sakit Parah Sesampainya Disana Long Yan Mengecek Kesehatannya Dan Menyadari Kalau Nyawanya Akan Ditarik Oleh Pavillion Lofeng Ditambah Lagi Lu Ying Sedang Hamil Dua Bulan Hal Tersebut Membuatnya Menjadi Sedikit Kesal Karena Wanitanya Sedang Hamil Dari Pria Lain Ia Pun Bergegas Pergi Ke Pavillion Lofeng Untuk Mengambil Jiwa Lu Ying Namun Ia Sesaat Menggunakan Bayangannya Untuk Pergi Sementara Ia Tetap Berada Di Sana Untuk Menyalurkan Energinya King King Khawatir Apabila Ia Pergi Menggunakan Bayangan Kekuatannya Akan Terbagi Menjadi Dua Dan Tidak Mampu Mengambil Jiwa Lu Di Pavilion Sesampainya Di Pavilion Lofeng Ia Menghajar Semua Penjaga Di Sana Dan Benar Saja Ia Kualahan Melawan Kiansun Karena Hanya Menggunakan Bayangannya Saja Bukan Dewa Raja Naga Namanya Kalau Ia Tidak Berhasil Merebut Jiwa Itu Ia Yang Berhasil Mendapatkannya Segera Melapaskan Jiwa Tersebut Agar Kembali Ketubuh Lu Ying Kiansun Kiansun Sangat Marah Kepada Longyan Karena Mengambil Kembali Jiwa Milik Lu Ying Karena Sudah Ditakdirkan Lu Ying Akan Meninggal Kiansun Berkata Semenjak Ia Menikah Dengan Xiaosu Kekuatan Spiritual Yin Berpindah Ketubuh Lu Ying Maka Dari Itu Ia Berusaha Untuk Mengambilnya Dan Lagi-Lagi Longyan Menggagalkannya Namun Saat Ini Semuanya Telah Terlambat Kiansun Berkata Takdir Telah Menentukan Lu Ying Akan Mati Soal